Salam satu jiwa, berikut adalah berita Arema populer pada Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 yang memulas tentang pemain dan pelatih Simoedan, selain itu, ada juga soal kabar Arema FC yang masih cari pengganti Syaepul Anwar menjelang kompetisi Liga 1 2022. Intif daftar pemain Borneo FC vs Arema FC yang diprediksi tampil saat Liga 1 2022 Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022 di Stadion Segiri, Samarinda. Dari daftar pemain Borneo FC vs Arema FC tersebut, ada beberapa pemain lawan yang harus diwaspadai Singoedan terlebih para pemain asing. Sebelumnya, Arema FC telah bertemu Borneo FC di final Piala Presiden 2022 dan mampu merengkuh trofi juara kini. Arema FC yang akan bertemu Borneo FC di kompetisi yang sesungguhnya telah membawa 22 pemain ke markas Borneo FC. Duet Abel Camara dengan Dian Zola diprediksi akan jadi kekuatan utama Arema FC pada laga melawan Borneo FC Kelak. Prediksi susunan pemain. Berikut daftar pemain Borneo FC vs Arema FC yang akan kick off kukul 15.30 waktu Indonesia Barat disiarkan di Indosiar dan live streaming. Borneo FC 433, Angga Saputro, Diego Michils, Agung Prasetyo, Japlon Guseinov, Leo Guntara, Hendro Siswanto, Jonathan Bustos, Kei Hirose, Trens Puhiri, Matas Fato, Stefano Willipali. Pelati, Milomir Seslija, Arema FC 4-21-3. Adilson Marina, Risti Dwi, Sergio Silva, Bagas Adi, Johan Alparisi, Renzi Yamaguchi, Evan Dimas, Dian Zola, Adam Alis, Abel Camara, Dendy Santoso. Pelati, Eduardo Almeida. Demikian daftar pemain Borneo FC vs Arema FC serta beberapa pemain asing lawan yang wajib diwaspadai Simo Edan. Arema FC sejauh ini masih dalam posisi mencari pemain baru untuk posisi stopper guna mengisi slot yang ditinggalkan Shaiful Anwar. Shaiful Anwar yang direkrut musim ini untuk memperkuat ke dalam skuad Arema FC khususnya di lini belakang bersama Sergio Silva dan Bagas Adi justru tak bisa ikut bertanding di Liga 1 2022. Hal itu karena Shaiful Anwar harus menjalani operasi untuk cedera lututnya. Pasca operasi Shaiful Anwar harus menjalani masa pemulihan panjang, diperkirakan sekitar 9 bulan. Kondisi itu membuat manajemen Arema FC membuka lowongan bagi stopper lokal. Hingga tim Arema FC edisi 2022 dilawencing pada tanggal 20 Juli lalu, nama pemain baru sebagai pengganti Shaiful Anwar nyatanya belum ada. Manajer Arema FC sebelumnya sampai meminta tolong pada Aremania dan Awak Media untuk mencari info pemain belakang lokal yang bisa direkrut. Jadi benar kita mendapatkan musibah atau kerugian dengan cederanya Shaiful Anwar karena di barisan belakang berkurang, ujar manajer tim, M. Ali Rifqi kala itu saat mengumumkan kondisi Shaiful Anwar. Bek berusia 27 tahun tersebut mengalami cedera ACL di bagian lutut kanannya yang mengharuskan rehat total sekitar 6-9 bulan. Arema FC pun mengakui kesulitan untuk merekrut Bek baru jelang tutupnya bursa transfer sebab di penghujung digelarnya kompetisi, stok pemain yang bebas transfer sangat terbatas. Hari ini cari pemain sudah sulit untuk lokal Indonesia karena semua rata karena sudah dikontrak, Ibu M. Ali Rifqi. Manajemen dan tim sedang mencari berbagai referensi untuk menemukan pengganti yang ideal. Barangkali ada dari media, Aremania silahkan kalau mau memberikan masukan ada pemain yang belum dikontrak silahkan diberi info ke kita, tapi akan kita cek dulu secara teknis dari pelatih, ujar pria asal pasuruan. Sudah